hai 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 berjumpa lagi dengan mas mazi mas mazi yang asli yang ada botaknya temen-temen masih seperti kemarin-kemarin ya kita akan masih membahas tentang update terbaru dari game free fire battleground besok tanggal 23 udah siap kuota dan juga ruang HP penyimpanan kalau belum ya dihapus tuh apk-apk yang gak guna termasuk sopiping dan temen-temen all right kemarin kita sudah bahas tentang buff karakter ya dan sekarang kita akan bahas tentang buff dan nerf di bagian senjata untuk update besok tanggal 23 ya temen-temen ya oke senjata pertama yang akan mendapatkan nerf adalah m4a1 dimana dia akan mendapatkan pengurangan rank sebesar 4% ya enggak begitu ngaruh sih cuma 4% doang sih dan berikutnya ada senjata yang mendapatkan buff nih rangnya nabah 5 adalah sekar ya yang kemarin itu di update kemarin itu dia mendapatkan buff di bagian rate of fire sekarang mendapatkan buff lagi mantap sih next berikutnya ada m249 atau rambo senjata rambo mendapatkan nerf di bagian rank juga sebanyak sebanyak 3% ya cukup kecil ya untuk nerfnya berikutnya ada senjata famas dimana dia mendapatkan nerf juga di bagian rank sebanyak 2% aja ya wah ini semuanya di nerf ya untuk bagian rank di senjata air ternyata ya waduh oke berikutnya ada senjata XM8 yang kali ini mendapatkan buff untuk rank sebanyak 5% ya mantap ya oke berikutnya ada senjata AUG yang mendapatkan buff juga rank nambah 6% jadi tambah sakit saat nembak musuh yang agak jauh gitu ya teman-teman ya berikutnya ada paraval yang mendapatkan buff juga di bagian rank sebanyak 5% ya cukup bagus untuk para pepeng shoot nih senjata keren nih berikutnya ada kar yang akan mendapatkan buff bukan di bagian damage ataupun di bagian reload speed ya tapi di bagian ceng weapon dia itu mendapatkan buff kecepatan ceng weapon atau perubahan senjata itu sebanyak 20% ya buat kalian yang seneng double kar atau double bareta ini sangat worth it ya oke berikutnya ada senjata yang mendapatkan nerf yaitu UMP rank kurang 3% movement speed kurang 10% dan recoilnya nambah 7% makin out-outan nembaknya ya oke berikutnya ada MP5 dimana dia itu ranknya dikurangi 10% dan damagenya itu nambah ya sekarang ya mendapatkan buff dan sekaligus juga nerf ini cukup adil ya untuk MP5 berikutnya ada senjata VSS senjata para support ya dimana dia itu ranknya sekarang dikurangi lagi ya menjadi 15% ini sepertinya kita itu dipaksa tempur jarak deket teman-teman ya dilarang nembak dari jarak jauh apalagi LDR ya kan berikutnya ada MP40 ya ini mendapatkan buff recoilnya itu tambah lurus 15% terus movement speednya tambah 15% terus pergerakan saat menembak itu juga tambah 15% wah Bangleda full senyum nih dapat buff nih senjatanya ya oke berikutnya ada Thompson Thompson ya nambah atau ranknya itu berkurang 3% juga mendapatkan nerf ini semua senjata ini mendapatkan nerf rata-rata ya teman-teman ya dan untuk Uzi juga mendapatkan nerf di bagian rank juga sebanyak 8% ya semakin tidak sakit kalau digunakan untuk nembak musuh yang agak jauh teman-teman oke next ada Mach 10 atau Machu dimana ranknya itu juga digurangi 4% sama seperti teman-teman ya dia itu mendapatkan nerf di bagian rank juga oke sekarang kita ke bagian shotgun M1014 dia mendapatkan rank pengurangan rank 16% cukup besar tapi reload speednya itu bertambah sebanyak 30% nah ini mengatasi kendala untuk shotgun Ijo Evo itu yang reloadnya itu 2 tahun ya teman-teman ya oke next masih di bagian shotgun ada shotgun kecil atau shotgun mini dimana ranknya itu berkurang banyak banget ini 15% ya jadi akan semakin tidak sakit atau makin menjadi senjata yang worthless ya atau nggak guna nih selain USP teman-teman kalau digunakan di awal match ya oke berikutnya ada sepas yang mendapatkan pengurangan rank juga 8% tapi mendapatkan buff di bagian reload speed sebanyak 10% ya cukup bagus untuk buffnya sih oke berikutnya ada shotgun sejuta umat M1887 Kayu ya dimana dia itu mendapatkan pengurangan rank sebanyak 12% ini dikurangi lagi ranknya tapi damagenya itu bertambah 8% dan movement speednya itu makin lincah sebanyak 5% ditambah skill Caroline itu pastinya akan makin mantap teman-teman ya berikutnya ada shotgun tekan MAG7 dimana ranknya itu berkurang 15% damage nambah 4% ini di buff ya terus di recoilnya dia itu berkurang 10% atau semakin lurus ya itu di buff recoil dan juga di bagian damage teman-teman oke berikutnya nih terakhir ya ada shotgun charge buster yang rumornya dia itu akan ditaruh di event weapon royal akan mendapatkan skill terbaru di bagian weapon royal atau rumornya masih rumor ya dimana dia itu mendapatkan nerf di bagian rank juga 10% dan damagenya itu bertambah 5% dan buat kalian yang masih bingung aku sediain tabel ya bisa kalian screenshot dan kalian simpen buat ya di hapal ya kalau kalian minat ya atau bisa kalian share juga ke teman-teman kalian teman-teman alright ngomong-ngomong tentang shotgun charge buster kemarin kita sudah bocorkan bahwa dia akan ditaruh di weapon royal ya untuk skill terbarunya itu khusus di server singapur kalau di server kita kemungkinan bisa juga tapi bisa juga tidak teman-teman dan kemarin kita belum sempat lihat untuk bentuk tampilan ingamenya jadi bentuknya itu seperti ini ya reload speed nambah 1 rank nambah 2 sementara movement speednya itu kurang 1 dan kalau di indo itu biasanya dipasangkan dengan senjata lain yang temanya itu sama mungkin kemungkinan besar adalah uzi kemungkinan ya oke kemarin kita juga sudah bahas tentang gold royal terbaru kandidat gold royal ada 2 ya disini ya yang pertama adalah bundle seperti ini yang tampilannya kita belum lihat kemarin ya dan kita sekarang sudah dapat untuk bocoran spoiler in game nya tampilannya itu seperti ini seperti bundlenya metal gear solid ya kalau kalian tahu kalau kalian main game pc atau playstation itu ada ya metal gear solid solid snake kalau kalian tahu kalau yang belum tahu kalian bisa searching aja mirip banget dengan solid snake ya ini teman-teman ya menggunakan ya seperti jenggot itu dan bukan jenggot BNL sih itu jenggot apa ya itu ya pokoknya keren ya dan untuk yang satunya kemarin kita juga sudah bocorkan dan ternyata itu dirilis juga tapi bukan di server kita ya kemungkinan di server kita juga bisa tapi ya nggak tahu juga sih terserah garenanya teman-teman kita sudah bocorkan kemarin itu kandidat kedua atau yang pertama itu adalah downless commander itu bentuknya kalau kalian lihat itu seperti jenderal Belanda zaman dulu ya yang menjajah Indo di tahun 1945-an ya atau sebelum kita merdeka teman-teman dan tampilannya itu seperti ini ya itu pakai kumis lucu ya kumisnya ya wow keren sih ya ini aku lebih suka ini sih daripada yang bundle solid snake atau yang tadi yang pakai jenggot tadi ya aku lebih suka yang ini karena kocak aja teman-teman rambutnya belah tengah seperti rambutnya squillium ya musuhnya squidward menurut kalian bagus yang mana apa bundle yang rambut tadi atau bundle yang bapak-bapak Belanda ini oke berikutnya kita bahas tentang shotgun M1887 Terano dan Aqua Burst yang akhirnya nih rilis juga setelah beribu-ribu tahun ditimbun dan disimpan sama Garena dikeluarkan nih berbarengan dengan event kelangkaan minyak goreng akhirnya dikeluarkan juga sama bapak Garena ya dan ya kita disini tidak akan ngebahas tentang bagaimana cara sepin satu kali atau cara mendapatkan ini dengan sembilan diamond enggak kita akan ngebahas itu karena memang cukup sulit ya aku sudah tes sendiri aku sudah habis beberapa diamond ya dan itu tidak bisa dapet ya kemarin aku hoki ya untuk spin-spin itu tapi disini itu memang cukup sulit ya karena memang nama spinnya aja do not spin atau don't not spin atau artinya itu kalau bahasa Inggris jangan di-spin ya kalau nggak percaya kalau kalian nggak percaya bisa cari di Google Translate do not spin itu artinya jangan di-spin ya karena memang agak susah ya tapi kalau kalian itu mau spin dan pengen banget dan punya diamond itu pas-pasan aku sarankan kalian ikut itu sepinnya itu di hari-hari akhir event atau menjelang event ini berakhir kalian bisa coba spin ya dan ingat jangan terlalu memaksakan nafsu kalau emang sial nggak dapet jangan diterusin di-stop dulu terus dilanjut di hari berikutnya intinya jangan maruk disini ya jangan nafsu oke semoga kalian bisa dapet 1x spin nah misalnya kalian nggak dapet tetap nggak dapet ya sabar aja ini memang spin-spin haram ya spin susah dan jangan berkecil hati karena pastinya besok-besok-besok-besok hari berikutnya itu akan muncul event-event baru shotgun ya seperti contohnya disini ya kalian bisa lihat di bagian kanan atas di bawah panci itu ada skin terbaru shotgun yang berwarna hijau dan itu aku duga temanya adalah tema puasa atau lebaran besok ya bisa jadi tapi bisa juga salah teman-teman ya dan kalau kita lihat disini memang temanya itu hijau-hijau ya ada beberapa kostum yang memang itu bertema lebaran ya mungkin ya atau lebaran atau puasa gitu ya karena identik dengan warna hijau ada juga shotgun terbaru yang namanya itu fast breaking ya teman-teman tapi disini tidak ada statnya belum ada karena memang ini diambil dari advance server ya atau ya bocoran aja belum ada untuk statistiknya untuk tampilannya itu memang cukup keren tampilannya itu seperti bambu ya mercon bambu atau meriam bambu kalau kalian tahu ya atau seperti apa menurut kalian itu bentuknya menurut aku sih seperti meriam bambu ya keren ya dan untuk yang lainnya itu pastinya akan ada juga skin-skin lain seperti contohnya ada skin katana yang kalau disini itu pastinya akan sangat lama ya munculnya bisa tahun depan ya dan ada juga bandel bertemakan idul fitri mungkin ya karena dia itu pakai peci teman-teman cukup keren ya jadi gak sabar untuk menantikan event ramadhan di free fire alright next atau terakhir ya aku ada info atau spoiler bocoran untuk bonus top up besok pagi buat kalian yang mau top up tentu saja oke dan bonus top upnya itu ternyata adalah side skin side atau skin sabit lobby ya teman-teman namanya itu adalah side of snow atau ini skin sabit yang harusnya itu rilis di event mystery shop kemarin Desember ya tapi baru muncul sekarang dan kalian mau dapetin ini harus top up 200 diamond ya di tanggal 22 besok atau nanti malam bisa kalian dapetin dengan cara top up 200 diamond dan kalau kalian top up 200 diamond dapet bonus satu skin mobil lambo cobra yang ini pastinya sudah lama ini ya skin lambo jadul ini ya sudah 1 tahun 2 tahun yang lalu ini bareng dengan event cobra oke kalian bisa dapetin dengan cara top up 140 diamond kalau gak punya 200 oke aku mas masing sampai jumpa di konten bocoran berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax